Orang Jawa, orang Sunda, orang Mina, ketika mereka menyatakan bahwa mereka manusia Pancasila, apakah kemudian kesundaan, keminangan, kejawaan mereka itu akan tetap terpelihara atau tidak? Ataukah ketika manusia Pancasila ini ada, kemudian ia mendistorsi semua prinsip, unsur-unsur kemurial, unsur-unsur kulturan atau tidak? Manusia Pancasila ini berarti harus didefinisikan keperluan bidang, dibangun sepertinya. Halo Pak Siap, siap Ini pertanyaan dari Lya Saada Ulfah, jurusan pendidikan Bahasa Indonesia Dari Universitas Sultan Ageng, kira saya, Unkirta Terkait dengan bagaimana menjadi manusia yang Pancasilais Pak Bagaimana agar kita itu menjadi orang yang betul-betul Pancasilais Sehingga misalnya, ya saya sudah menjalankan, saya ini lahir, lahir kita sudah ada Pancasila kalau saya kan, 91 Oke Manusia Pancasilais Manusia Pancasilais ini sebenarnya cara negara mencoba mendefinisikan orang-orang yang ada di Indonesia Individu yang ada di Indonesia ini mencoba didefinisikan Apasih yang membedakan antara orang Indonesia dengan orang Singapura, dengan orang Thailand, dengan orang Malaysia Dengan masyarakat global Indonesia kemudian mencoba untuk membuat definisi Reformulasi mengenai identitas eksistensial individu Reformulasi identitas eksistensial individu Kenapa? Karena kita ada aguan ini, global kita Konsep negara-bangsa, ini kan konsep yang global 17, mulai muncul negara-bangsa Identitas personal-personal mulai hilang Patriarki, motivatif, dominasi kebangkawan, dan seterusnya Yaitu mulai luntur, mulai muncul konsep bangsa Nah, konsep bangsa lagi-lagi tadi saya bilang Itu sebagai konsep yang imajinal Karena ia konsep imajinal Menghadapi dunia yang bersifat desa buana Universalitas Kemudian kita berusaha membangun Reformulasi eksistensi diri kita Sebuah kegagasan yang bagus memang Mendefinisikan manusia Pancasila Tetapi, ada kekilihan Ketika kita memaksakan diri Menggunakan kata manusia Pancasila Sebagai identitas personal Kenapa? Karena ketika kita menyatakan Sebagai manusia Pancasila Maka kita akan mendeformasi Nilai kultural kita Orang Jawa Orang Sunda Orang Minang Ketika mereka menyatakan bahwa mereka manusia Pancasila Apakah kemudian Kesundaan, keminangan, kejawaan mereka Itu akan terpelihara atau tidak? Ataukah ketika manusia Pancasila ini ada Kemudian Yang mendistorsi semua prinsip Unsur-unsur kimordial Unsur-unsur kultural atau tidak? Nah manusia Pancasila ini berarti Harus didefinisikan terlebih dahulu Dibangun strukturnya Kita bangun dulu Oke, manusia Indonesia ini manusia yang begini Karakternya begini Blah, 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 blah Manusia yang memiliki ketahanan Blah, 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 blah Itu dibikin disusun Soekarno pernah pada era itu Mereka menyatakan nation building Bahwa karakter mereka Manusia mereka adalah yang Membangun kesatuan Nation building Membangun bangsa terlebih dahulu Ini untuk menghilangkan Pengaruh atau kuatnya Primordialitas pada era itu Nah ketika sudah menjadi desa Buana Maka nation building ini Kemudian Diterjemahkan Direformulasi lagi Ditata kembali Bagaimana kita menuju Dan membangun karakter Masyarakat Indonesia Jadi yang ada adalah manusia Indonesia Bukan manusia Pancasila Karena manusia Indonesia Otomatis kaki kirinya itu Bukan berpijak di Bersetau Kaki kanannya akan berpijak di Satu dan metal non Kepalanya akan berpikir Tentang filosofi Seguronisla Pancasila Saya manusia Indonesia Kepala saya Isinya filosofi Seguronisla Di apa yang saya produksi Apa yang Kepalanya yang saya bangun Di dalam dunia politik Sosial Dan seterusnya Itu akan bermuara Ke Pancasila Berkata ke Pancasila Kaki kiri saya menghargai Apa yang menjadi Apa Dasar dari negara Satu dan metal non Kaki kanan saya Melihat Cara pandang dunia saya Wealth saya Interaksi masyarakat saya Nah ini Individu manusia Indonesia Inilah yang ada Tapi kalau manusia Pancasila Saya ragu Ini bisa diturunkan Ke level itu Ini merupakan Apa Falasi ya Setelah pikir Dari projek zaman Orde baru Bahwa manusia Indonesia Adalah manusia Yang blablabla Manusia Pancasila Yang perlu kita bangun Adalah kita manusia Indonesia Tidak lagi Tidak lagi Kemudian Menyebut dirinya Sebagai Primordial Kesukuan Tidak Tapi melihat bahwa Saya Indonesia Saya kemudian Berpikir Pancasila Hidup Dan menghargai Norma Pancasila Interasinya Berdasarkan kepada Konsep-konsep Pancasila Dengan Sendirinya Ia akan menjadi manusia Yang Pancasila Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!